Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sekolah Penggerak Perkenalkan nama saya Akwati SPD SD Saya Kepala Sekolah Penggerak dari SD Negeri 3 Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalian Menurut saya, dengan adanya profil pelajar Pancasila Sangat memberikan dampak positif bagi sekolah yang saya pimpin Terutama dalam peningkatan kedisiplinan warga sekolah, anak-anak, dan juga peningkatan karakter siswa Semoga dengan adanya profil pelajar Pancasila, kami bisa mencetak generasi penerus bangsa yang membawa kemajuan bagi bangsa negaranya Implementasi profil pelajar Pancasila di sekolah kami di SD Negeri 3 Sumampir adalah Yang pertama untuk membentuk karakter anak takwa terhadap Tuhan yang maizah Antara lain adalah dengan kegiatan kebiasaan sebelum kebelajaran Contohnya dengan adanya pembacaan ayat-ayat pendek, asma unusna, dan kegiatan keadaman lainnya Kemudian untuk kebersihan, kami juga ada Jumat Sehat, kemudian Jumat Bersih Dan untuk yang lainnya, di dalam penerapan profil pelajar Pancasila, kami juga menerapkannya di dalam kegiatan P5 Yaitu kami mengambil tema perkebunan Mengapa perkebunan? Karena lokasi sekolah kami yang mempunyai lahan yang sangat luas Dan waktu itu belum terawat Sehingga kami berdasarkan kondisi lingkungan mengambil tema tersebut Dari tema tersebut, ternyata banyak manfaat yang kami berolah Yang pertama, membentuk siswa untuk saling bekerja sama Karena untuk di dalam melaksanakan kegiatan P5 itu tidak mungkin dikerjakan sendiri Saling membutuhkan satu sama lain Di samping itu, dari kegiatan itu juga membentuk patak siswa untuk mencintai bumi dan alamnya Yaitu untuk senang menanam dan tidak menebang pohon Karena dampak dari itu, anak-anak menjadi lebih memahami dan menghargai alamnya Harapan saya sebagai yang dituakan atau yang memimpin di SD Negeri 3 Sumantir Yang pertama, dengan adanya profil belajar Pancasila Tentunya SD kami bisa menjadi sekolah yang mencetak generasi bangsa yang berkarakter Yang menghargai perbedaan, yang menghargai sesama keman Yang bermanfaat bagi sesama Tidak hanya pandai tetapi juga jujur, bertanggung jawab, dan generasi yang berpancasila Itu harapan saya Sehingga tidak hanya pandai secara ilmu tetapi juga pandai dan berakhlak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!